Melanjutkan dari part sebelumnya dimana dengan kemampuan yang ditunjukkan oleh si Ye King Yan Membuat Paman Buta kini mengatakan Membunuh naga tanpa disadari sungguh kekuatan yang menakurkan Si gadis kecil juga mengatakan Tubuh malangku juga berhasil dibuang begitu saja Ini benar-benar sangat tidak masuk akal Kemudian Paman Buta mulai berkata Kekuatan orang suci tidak terbatas Tapi penjahatnya memang benar-benar harus dilumpuhkan Di sana gadis kecil juga mengatakan terima kasih kepada orang suci Karena telah membantu membebaskan tubuhku dari kesialan Atas adanya hal yang semacam ini Tiba-tiba saja sosok dari si Damau kini ada di hadapan kedua orang itu Damau berdiri dengan lantangnya Kini dia pun mulai mencoba untuk berkomunikasi dengan kedua orang itu Melalui sebuah transmisi suara Dia mengatakan Tubuh tuanku dimurnikan menjadi dunia fana Kalian tidak boleh mengungkapkan identitasnya Jika tidak Kalian akan menanggung bahaya yang sangat besar Keduanya pun memahami akan hal itu dan mereka pun mengerti akan perkataan dari si Damau ini Saat kemudian tiba-tiba Ye King Yin pun mengatakan Tunggu sebentar kenapa si gadis tadi tiba-tiba berubah menjadi monster Apa yang sebenarnya terjadi Di sana si Paman Buta mencoba mengatakan Saya pikir itu adalah naga iblis ungu yang mengambil wujud nyonya rumah dan melakukan kejahatan disini Tapi untungnya Tuhan punya mata dan menurunkan hukuman untuk si ular ini Dengan apa yang terjadi ini Membuat Ye King Yin mengatakan Maksudmu bukan aku yang mengeluarkan kekuatan ajaib ini Bukannya tadi kau bilang aku punya keberuntungan yang besar Ya kini si Paman Buta mencoba untuk mengabui sosok dari Ye King Yin Agar semua perkataan Damau berjalan dengan lancar Dan dengan ketidakpercayaan seperti ini Paman Buta kemudian mengatakan Bukankah ini semua adalah karena aku adalah seorang pembohong Jadi jangan terlalu percaya Dengan kondisi ini Damau mulai memahami Jika kakek ini cukup tahu akan maksudnya Tapi dia punya sebuah ide lain Untuk menipu si Ye King Yin agar terlihat seperti normal kembali Gini Ye King Yin hanya bisa berkata dalam hatinya Aku tidak percaya Padahal aku punya tampan yang sangat menawan Kenapa aku tak punya latar belakang yang luar biasa Sungguh memalukan Sesar kemudian Damau pun mulai masuk ke dalam tubuh Nyonya dari pemilik restoran yang sebenarnya Ya di tengah kondisi ini Damau mencoba Untuk membuat kejadian ini seolah-olah tidak diperuntukkan untuk Ye King Yin Ya kini Damau mulai terbangun Damau mengatakan Berisik apakah kalian belum pernah melihat dua saudari tengah berkelahi Yah dengan kondisi ini Ye King Yin tampak terdiam Kini Damau dalam wujud wanita mengatakan Adikku ini sebenarnya mengidap penyakit bernama roh ular Dan kami sering bermain seperti ini Dan menimbulkan kekacauan yang ekstra Sesaat kemudian Dengan kondisi ini membuat Ye King Yin mengatakan Penyakit ular Orang-orang dari dunia ini Benar-benar sangat tidak masuk akal Mereka seakan-akan punya penyakit yang begitu kerennya Tak lama kemudian Ye King Yin diusir oleh Damau dalam wujud gadis Di sana Damau mengatakan Jika dia perlu melakukan sesuatu Dan ini ada sedikit uang sebagai permintaan maaf dari toko ini Ye King Yin pun kini tampak mengambil itu dengan ragu-ragu Kemudian si gadis kecil yaitu Roer mulai berkata kepada Paman Buta Paman Buta Tuan Muda telah menyembuhkan tubuhku dari bencana Si Paman Buta pun terkejut mendengar hal itu Tapi si Roer kemudian kembali berkata Dulu aku pernah berjanji bahwa aku akan menikahi siapapun yang membebaskanku Dari tubuh kesialan ini Dan saat ini Karena Tuan Ye sangat baik terhadapku Aku akan rela menikah dengannya Kini Roer memanggil sosok Tuan Ye Agar bisa berdampingan dengan dirinya Si Ye King Yin pun tampak cukup kesal Namun sosok dari si Roer terus mencoba menggodanya Untuk menikah dengannya itu Si Ye King Yin bergegas untuk melakukan penolakan Sembari dia pergi meninggalkan tempat itu Kemudian Damau juga menyusul sosok dari Ye King Yin Dan ketika mereka sudah jauh pergi Ye King Yin mengatakan akhirnya bisa terbebas darinya Ayo Damau kita lanjutkan kembali belanja kita Ya Damau sudah kembali dalam mode semula Disana Ye King Yin tanpa sengaja bertemu dengan sosok Biksu Yang kini mengatakan kepada si Ye King Yin Bermawan Pernahkah Anda melihat murid orang suci yang tergambar di kertas ini Yah Ye King Yin pun kini sangat terkejut Melihat gambaran yang ada Karena gambaran ini begitu jeleknya Dengan kondisi ini Membuat sosok dari Ye King Yin mengatakan Sepertinya aku belum pernah melihat ini Apakah Anda mencoba untuk menanyakan hal lain kepada saya Dan dengan jawaban dari Ye King Yin si Biksu kini mengatakan Saya ini Biksu muda Hui Kong Terima kasih dengan jawabanmu Tapi saya akan mencoba mencari di tempat yang lain Disana Ye King Yin hanya bisa berkata dalam hatinya Memalukan sekali lukisan tadi Untung saja si pelukis bukan muridku Lukisan itu benar-benar tampak sangat jelek Tak lama kemudian Ketika si Biksu ingin mencoba kembali pertanyaan terhadap Ye King Yin Ye King Yin bergegas meninggalkan tempat itu dengan kencangnya Setelah itu Ye King Yin kini hanya bisa berkata Bagaimana nanti jika muridku tidak sebagus dengan yang lain Yah Kini dia mencoba untuk membeli berbagai buku yang ada Di sebuah toko buku Disana juga Ye King Yin pun akan membelikan banyak sekali buku Yang disiapkan untuk si Guo Dan tanpa sengaja Ye King Yin kemudian mendapatkan Sebuah buku yang tampak benderang sekali Dia bergegas mengambil buku itu Di buku itu dikatakan bahwa Ziti yang caul lahir di Inju Hindari binatang buas dan buallah sarang Dan buku ini terlihat seperti sebuah mantra segel yang ada Dikatakan juga orang suci Menyalakan api tanpa memakan makanan segar Menggambar heksagram fuksi sebelum Yin dan Yang Dan ketika pembacaan ini sedang terjadi Sasok dari sang iblis yang telah lama tersegel Kini mulai berkata dalam tegasnya Siapa yang telah membacakan sebuah rahasia kabadian semacam ini Ini benar-benar sungguh di luar logis Iya sang iblis pun Kini tengah berada di sebuah tempat Tersegelnya dirinya Di sana dalam kondisi yang tersegel itu Tiba-tiba rantai menjadi hancur Seketika secara perlahan-lahan Cakanakan segelnya rusak Sang iblis mulai terbangun dengan begitu liarnya Dan mencoba untuk mematahkan Segenap rantai yang ada pada tubuhnya itu secara cepat Dia pun kini berhasil melakukan itu dan tertawa dengan sangat kencangnya Tak lama kemudian si iblis pun menantang tiga orang suci si Chan Dan dia yang bernama Bosun bersumpah akan membunuh semua orang suci yang ada Bosun ini sangat percaya diri Sehingga membuat banyak orang kini mengalami luka yang sangat signifikan Disini meski dalam kondisi kalah Sosok dari sang orang suci mengatakan Bahkan jika tiga orang suci mati dalam pertempuran Masih ada putra suci yang akan menggantikan kami Dan mengalahkanmu Mendengar hal itu Sosok dari si Bosun malah meremehkan Benarkah itu? Hmm, kalau begitu Aku akan membunuh putra suci terlebih dahulu Lalu aku juga akan menghancurkan segalanya Serta menghancurkan sekte suci Dan kini pada akhirnya Si iblis Bosun berhasil keluar Dengan bebasnya mengalahkan ketiga orang suci itu Dan dengan kejadian ini Para biksu pun mulai ketakutan Dan terlihat sangat panik Si biksu muda kini mengatakan Ini adalah sebuah petanda munculnya iblis jahat Bosun Siapkan formasi kalian semua Para biksu pun bergegas mengaktifkan kemampuan mereka Dan mencoba untuk menangani petaka yang ada Bosun kini muncul seketika Dan dia pun dihadang oleh sebuah teknik formasi Namun formasi itu berhasil diledakan seketika Dan pertempuan ini tengah terjadi di sekitaran Yekingyen Namun Yekingyen tidak peduli dan tidak tahu akan hal itu Kemudian Yekingyen malah kembali bertemu dengan si Roer Roer pun mencoba menuju ke arah Yekingyen itu Kemudian kita kembali diperlihatkan dengan pertarungan Antara para biksu menghadapi si Bosun Bosun dengan mudah mengalahkan para biksu itu dengan kemampuannya Atas kondisi ini Para biksu muda terjatuh di sekitaran Yekingyen Dan juga terjatuh di hadapan si Roer Dengan kondisi yang ada Biksu muda kini mulai mengambil alih pertempuran Dia mengatakan Bosun jangan lukai orang yang tidak bersalah Lawanlah aku kalau berani Dengan kondisi ini Bosun pun terkena sebuah serangan telapak muda dari arah belakang Dengan serangan yang semacam ini membuat Bosun mengatakan Siapakah kau bocah rentan Kenapa kau memukuliku dari belakang Kau tidak punya kemampuan apapun Kini si Biksu muda pun terdiam Dan tak tahu harus berbuat apa Dia pun kini mendapatkan sebuah pukulan telak dari si Bosun itu Sehingga membuatnya pun terjatuh seketika Dan di tengah kejadian ini Ketika Roer mencoba untuk mengejar Sosok Ye King Yun Dia pun malah kejatuhan sosok dari Biksu muda tadi Dan dengan kondisi ini Si Ye King Yun tak dapat melihat apapun Dia kini hanya mengatakan Apakah tadi Song Roer Apakah aku sedang berhalusinasi Kupikir dia tengah mengejarku Tapi ternyata Itu hanyalah bayanganku saja Dan dengan kondisi ini Ye King Yun semakin fokus untuk belanja Dia tak menghiraukan tentang pertarungan yang ada di belakangnya Dia kini menanyakan berapakah harga buah per kilo Yang sedang dia pegang ini Di tengah apa yang terjadi ini Akhirnya ledakan keras terjadi disana Sehingga membuat Ye King Yun tampak melihat hal itu Disana juga Adegan yang dilakukan oleh petarung Sedang berdansa Sehingga membuat Ye King Yun mengatakan Kepada Tuan Hui Kong itu Tuan Hui Kong Apakah kau sedang berdansa dengan rekanmu Ya Hui Kong pun kini mendapatkan kelukaan Di sekujur tubuhnya Disana Mesti Ye King Yun hanya mengatakan Lain kali lakukan peregangan sebelum berdansa Jika tidak Kau akan mudah terluka Yah Mengetahui adanya hal ini Membuat Sosok dari Hui Kong bergegas Melatap ke arah si Ye King Yun Ye King Yun kini Mempraktekan sebuah gerakan Yang dilakukan untuk peregangan Dengan kondisi ini membuat Si Hui Kun pun sadar Jika ini adalah sutra yoga kuno Dan sebenarnya Pria ini merupakan putra suci Hui Kun yang mendapatkan pajaran ini Kemudian mengatakan Sutra yoga kuno Aku mengerti Terima kasih atas bimbingan anda itu Yah Gini Si Bosun pun mulai terdiam Dengan kondisi yang ada Apalagi saat ini Hui Kong mulai mengaktifkan Sebuah permasi Sehingga membuat Bosun Mulai kewalahan Dengan kejadian ini membuat Sosok dari Bosun terhempas ketika Ye King Yun masih menatap Ke arah Bosun itu Disana dengan kondisi yang ada Bosun pun hanya bisa berkata Tidak Ini tak mungkin Tidak mungkin aku kalah Dari pemuda itu Dengan kejadian ini Membuat Ye King Yun kini berpikir Apakah ada kemungkinan Menang atau kalah Dalam berdansa Kenapa ini sangat tak masuk akal Dunia ini sangat berbeda sekali Meski begitu Ye King Yun kemudian mengatakan Kepada Bosun itu Kau Tidak ingin kalah bukan Kalau begitu Dengarkan aku Jika kau Bahkan tak sanggup untuk menang Saat itulah Kau benar-benar kalah Dan dengan mendengar hal ini Bosun pun kembali bangkit Dia kini mengatakan Kepada Ye King Yun Saya ini Bosun Terima kasih Tuhan atas pengajaran Yang telah Anda Sampaikan itu Ye King Yun pun hanya bisa berkata Hmm Ini sepertinya hari bahagia Karena aku sudah banyak Membantu orang lain Yah Di tengah kondisi ini Sosok dari Ye King Yun Malah melihat adanya Lambayan tangan Di sebuah tumpukan Dan ternyata itu adalah Roer Roer kini berkata Akhirnya Aku menemukanmu Roer ingin menikahi Tuhan muda Dia memberikan hidupnya Untuk Tuhan muda ini Dan dengan kondisi ini Ye King Yun Tanpa ketakutan Dia mengatakan Kenapa gadis dewasa Dari dunia ini Benar-benar barbar Dan aku sangat tidak tahan Dan maupun Hanya bisa tertawa Dengan kejadian itu Kemudian Kita pun diperlihatkan Dengan sebuah pertarungan Yang cukup sengit Antara dua kubu Yang berbeda Dan Tadi duga Itu adalah pertarungan Dari si Dongfangsu Dongfangsu Kini mendapatkan Kelukaan Karena dia kalah Untuk sementara Lawannya adalah Sosok yang bernama Sentianhua Yang merupakan Seorang master Di sana Sentianhua Mengatakan Dongfangsu Ini adalah serangan Penuh dari alam God Refinery Apakah kau bisa menahannya Serangan itu pun Benar-benar Sangat kuat Dan sangat liar sekali Dongfangsu Hanya berkata Serangan penuh Dari alam God Refinery Dapat membelah gunung Dan berubah Menjadi lautan Bagaimana Caraku untuk menahan Hal ini Di tengah Kejadian ini Tanpa diduga Sosok dari King Yan Tengah berlarian Bersama dengan Damau Dan dia malah Menghalangi Sebuah serangan besar itu Apakah yang akan terjadi Selanjutnya Park 6 pun berakhir Sampai disini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya